Intro Diketahui sebuah jejak ginjang A, B, C, D, dan KLMN kongren Sudut A, B, C bersesuaian dengan sudut KLM Sudut B, A, D 2X plus 1 derajat Sudut KLM, 3X dikurangi 1 derajat Ditanya, besar sudut B, A, D adalah? Langkah pertama, kita gambar dulu ilustrasinya Ini A, B, C, D, dan juga Jejak ginjang KLMN Dengan sudut ABC Itu sama dengan sudut KLM Sudut B, A, D nya itu 2X plus 1 Sudut KLM itu 3X minus 1 Karena jejak ginjang A, B, C, D, dan KLMN itu kongruen Sehingga sudut B, A, D Ketika ditambahkan dengan sudut KLM Itu sama dengan 180 derajat Sudut B, A, D adalah 2X ditambah 1 Ditambah dengan KLM itu 3X dikurangi 1 Sama dengan 180 derajat 2X tambah 3X itu berapa? 5X 1 tambah negatif 1 sama dengan 0 Sama dengan 180 derajat X sama dengan 180 derajat Dibagi 5 X sama dengan 36 derajat Sehingga sudut B, A, D Sama dengan 2X plus 1 2X nya kita masukin 36 6 Ditambah 1 2 dikali 36 berapa? 72 Ditambah 1 sama dengan 73 derajat Jadi, besar sudut B, A, D adalah 73 derajat Intro